Setelah dilantik menjadi Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung melaksanakan serat lima jabatan. Sertijak Kapolri dari Jenderal Idham Aziz ke Jenderal Listio Sigit Prabowo dilaksanakan di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam sambutan pertamanya sebagai Kapolri, Jenderal Listio Sigit berharap seluruh pihak di Polri mendukungnya untuk membangun Polri ke arah yang lebih baik. Listio Sigit juga yakin program Polri yang presisi mampu membawa perubahan yang signifikan di tubuh Polri. Sebelum mengakhiri sambutan ini ke depan, saya mohon doa dan dukungan serta kerja jamah dari seluruh jajaran dan keluarga besar Polri dalam upaya mewujudkan transformasi menuju Polri yang presisi. yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkadilan. Saya yakin dan percaya kerjasama serta soliditas dari seluruh jajaran mampu mewujudkan transformasi Polri yang tentunya semakin didambakan dan dicintai masyarakat. Dalam sumpahnya, Listio Sigit berjanji setia kepada negara dan akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Ia juga berjanji menjalankan tugas dan jabatannya dengan menjunjung tinggi etika jabatan dan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu tentunya, sebagaimana telah kami sampaikan tergantungan program yang ada di Big and Proper, bagaimana ke depan kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat, dan apa yang menjaga harapan masyarakat terhadap Polri, tentunya bagaimana menampilkan Polri yang tegas, namun manis bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, bagaimana kita memberikan pelayanan secara terah-ahran, dan bagaimana kita mampu memberikan penegar hukum secara berkaian. Ini tentunya jadi tugas kami ke depan pelayanan itu, ini menjadi kebetulan kami. Sementara itu, Saudara, Jenderal Idam Aziz yakin jika Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo mampu membawa Polri lebih baik lagi. Program presisi Polri yang diusung Listio Sigit diakini mampu membawa perubahan di tubuh Polri. Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSC, beserta Ibu Juliati Sigit Prabowo. Atas kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memimpin institusi Polri ini, saya yakin dan berdoa di tangan dingin Bapak selaku melalui program transformasi menuju Polri yang presisi, institusi Polri akan jauh lebih baik lagi. Seperti kata orang bijak, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Terima kasih.